Alhamdulillah, walhamdulillah, walailah ilallah, Allah, Allah, Allah A'udzubillahimina syaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamah, alhamdulillah, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'lu Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Idinda, masya Allah senang banget bisa ketemu semuanya ya bu ya Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah, masya Allah luar biasa nih Buat semuanya saya mau nanya dulu sebelumnya nih Gimana sholatnya masih ada yang bolong-bolong? Masih katanya Masya Allah bu nanti kalau udah meninggal bu ya Yang pertama ditanya apa bu? Sholatnya dulu Kalau sholatnya gak bagus, sholat itu ibarat yang agama kalau kata guru-guru kita Jadi ibadah-ibadah lain itu bahaya bisa rontok semuanya kalau sholatnya gak bagus bu Jadi kita harus perbaiki dulu sholat kita nih Seperti apa nih kemuliaan-kemuliaan kiranya kita bisa menjaga sholat kita Daripada penasaran langsung aja kita bahas tema kita pagi hari ini Temanya adalah 9 kemuliaan bagi orang yang memelihara sholatnya Ini Masya Allah luar biasa Dan Alhamdulillah buat jaman yang di rumah Kita kedatangan hari ini tamu-tamu yang pertama dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Berebes yang kerudungnya coklat Assalamualaikum Berebes Masya Allah Selanjutnya dari Majelis Ta'lim Tarbiatul Palah Suka bumi yang hijau Assalamualaikum Ibu Dan satu lagi nih dari jauh nih dari Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Al-Muhajirin Polman Sumbar Waduh eh Sumbar bener ibu ya Sulbar bukan Sumbar Sulbar Sulbar Sulawesi Barat Oh Masya Allah Assalamualaikum semuanya Ini buat jaman di rumah juga nanti kita kasih kesempatan buat anda yang mau curhat Silahkan telepon aja ke nomor yang ada di bawah ini Ke 79187700 untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek di 021-79187711 Insya Allah nanti akan dijawab di segmen tinggal oleh para guru-guru kita nih Langsung aja nih kita bahas satu persatu ya Dari 9 kemuliaan bagi orang yang memilih arah sholatnya Yang pertama apa kira-kira Yuk langsung aja kita panggil guru kita Ustadz Maulana Silahkan Ustadz Maulana Mau di izin waktunya Kenapa Ustadz? Ijin dulu Oh iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamah Oh jamah Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Allahumma barik lana fi rajama wa sahban wa balikno ramadhan Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan raja dan sahban Sehingga kita bisa diberikan umur yang panjang lagi berberkah Hingga masuk di bulan suci ramadhan Karena kita sudah masuk di 10 yang kedua di bulan sahban Persiapan malam nisbu sahban Alhamdulillah berbicara tentang kemuliaan Bagi orang yang memelihara salat Siapakah itu apakah yang didapatnya yang pertama dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mau dicintai Allah Mau disayangi Allah Mau dapat rida Allah Mau dapat rahmat kasih sayang Allah Maka berusaha untuk menggapai cinta Allah dengan cara menjaga salat Kenapa 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 ya Karena dengan menjaga salat Salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Hadis rakyat Ibn Mas'ud bertanya Apa ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah Yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa Apa Salat tepat waktunya Salat di awal waktu Kemudian berbuat baik kepada orang tua Dan yang ketiga jihad Ingat salat itu adalah tiangnya agama Dengan mendirikan salat berarti kita sudah menegakkan agama kita Ingat fondasinya sahada, tiangnya salat, dindingnya sakat, pagarnya puasa, atapnya haji Tidak ada bangunan tanpa tiang Betul-betul? Tidak ada bangunan tanpa tiang Jadi orang yang tidak salat atau melelekan salatnya Sama saja dia tidak mendirikan agamanya Apalagi yang pertama dihisap di hari kemudian adalah salat Jikalau salatnya aman maka amanlah semuanya Tapi jikalau salatnya kacau dan bermasalah Maka susah untuk mendapatkan keselamatan Ibarat tangan, bagaimana orang bisa makan tanpa tangan Ada orang berpuasa tapi tidak salat Sah puasanya tapi dia tidak dapat pahalanya Kenapa? Karena tidak ada salatnya Sedekah tapi tidak salat Sah sedekahnya Tapi tidak bisa dia dapatkan Karena tidak ada salatnya Karena yang pertama dihisap adalah salat Bisa gak berangkat orang tanpa paspor? Keluar negeri Ya gak bisa lah Ditahan Urus paspor dulu Jemaah Garis pemisah antara keimanan dan kekupuran adalah salat Makanya raih rida Allah Serta kecintaannya lewat salat Dengan cara apa? Salat yang husu Hushu Hushu Agak susah Pak Ustaz kalau salat husu Tapi intinya kita di bicara masalah salat Kemuliaan-kemuliaan kita dapat tuh banyak Dan kita gak bakalan dapat amalan kita yang lain Ini baru satu kemuliaan Buat jamaian di rumah catat baik-baik Betul Termasuk kita semua ini lagi belajar Usahakan jangan pernah puas dengan ilmu Belajar dan yakinkan ini Mudah-mudahan kita bisa jaga salat kita Amin Amin Jadi sekali lagi buat jamaian di rumah Kita ingetin lagi ya dari sembilan kemuliaan yang kita dapatkan dari sholat Dengan pemeliharaan sholat kita Yang pertama adalah tadi apa Bu? Dicintai oleh Allah Masya Allah senang banget Kalau udah dicintai Allah Memasuk surga dari pintu mana aja Pasti insya Allah dikasih sama Allah ya Amin Amin ya Yang memelihara sholatnya Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya Ada Ustadz Riza Muhammad Silahkan Ustadz Riza Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufir Wa na'udhu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayutlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu La nabiya ba'dah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Mari sejenak membuka Quran surah ilmu'minun Surat 23 di ayat yang pertama Beruntunglah orang-orang mu'min Salah satu sifat mu'min yang beruntung Di ayat yang sembilan Di surat yang sama Orang-orang yang memelihara solatnya Kalau Ustadz Maulana menjelaskan Sembilan kemuliaan orang-orang yang memelihara solat Yang pertama adalah Oh hebbu Allah Dicintai Allah Yang kedua adalah Kawiyul jismi waruhi Kawiyul jismi waruhi Efeknya orang yang memelihara solat Akan memiliki kesehatan Lahir dan batin Mari kita lihat Hadis riwayat Ibnu Majah Dalam kitab sunan Bab as-salatu syifa'un Halaman 265 Hadis nomor 3449 Rasulullah s.a.w. bersabda Abu Hurairah Abu Hurairah berkata Hajaran Nabi SAW Fahajar tu Nabi jalan-jalan Aku pun jalan-jalan Fasolaitu Aku solat Suma jelas tu Kemudian aku duduk Kemudian Apa yang dilakukan Rasulullah Bertanya kepadaku Fal tahafata Ila Nabi SAW Menoleh kepadaku Faqola Kemudian bertanya Ishtakafat daridah Apakah kamu sakit Apa jawaban Abu Hurairah Naam Ya Rasulullah s.a.w. Betul Kami sakit ya Rasulullah Maka kata Nabi Kum Bangun Dan solatlah Sesungguhnya di dalam solat Ada obat Subhanallah Sakit perut Bisa disembuhkan Dengan solat Maka sebuah riset Membuktikan Tentang rahasia Gerakan-gerakan solat Yang ternyata Membongkar Dan mengejutkan Dunia kesehatan Kalau ternyata Gerakan solat Menyehatkan seluruh tubuh Takbiratul ikhram Allahu Akbar Ini memempa Aliran darah Menuju Semua saluran Pernafasan Hingga tubuh kita Menjadi sehat Karena apa Takbiratul ikhram Sejajar dengan Bahu Ruku Ternyata menyehatkan Tulang bagian belakang Karena apa Otak sejajar dengan Jantung Eh tidak Gerakan dari ruku Selesai Kesujud Ternyata Memijat-memijat Usus yang ada di perut Hingga pencernaan kita Bagus Sujud Posisi jantung Di atas kepala Memudahkan Seseorang memiliki Tingkat kecerdasan Yang luar biasa Duduk Tawaruk Dan iftirasi Duduk di antara Dua sujud Apa Membuat Kelenjir Sperma Laki-laki Menjadi bagus Hingga Menyebabkan Ia Jauh dari Penyakit Impotensi Terakhir Salam Assalamualaikum Gerakan Menoleh Ke kanan Dan ke kiri Ini adalah Memudahkan kita Untuk tidak Memudahkan Memiliki Penyakit Kepala Dan Menghindarkan Dari kaku Di leher Jadi keutamaan Kemuliaan Salat yang kedua Ini membuat Badan kita Jadi sehat Ada juga Secara ruh Apa Jiwa kita Menjadi Tenang Masya Allah Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Rizal Muhammad Ini luar biasa ya Kalau kita bicara Masalah tentang Keutamaan Atau kemudian Yang kita dapatkan Dari sholat Tadi satu Dan dua Ini aja Udah enak banget Kayak didengernya Yang pertama Dicintai Allah Ya Bu ya Yang kedua tadi buat apa Bu Badan jadi sehat Ini Masya Allah Makanya kita benerin juga Posisi sholat kita Kadang-kadang orang banyak Yang sholat itu Masih dengan gerakan yang salah Atau duduknya yang salah Atau bagaimana nanti Sama-sama kita belajar lagi Nah ini Masya Allah nih ya Hari ini Alhamdulillah Kita akan datang bintang tamu Di sebelah kanan saya Ini ada pemain sinetron nih Ada Umar Sarif Assalamualaikum Mar Waalaikumsalam Ini kalau di sinetron Orangnya lucu Bu Asli pendiem ini Gimana kabar Sehat Umar Sehat Alhamdulillah Nah kalau lu sendiri Ngerasa gak sih Ada kemuliaan-kemuliaan Yang lu dapetin pada saat lu sholat Kalau pribadi ya Jujur ya Kalau buat Saya pribadi Sholat itu Kayak penjaga gitu Jadi ketika kita Hilaf atau apa Kita Kalau gak ngelakuin sholat Itu kan ada ganjelan Di hati itu Udah kayak kebutuhan Betul Jadi kayak Self reminder aja Kayak jadi kayak Nginget Oh iya Ini apa Ini jalan yang salah Kita balik lagi Insya Allah Terus sama kita Kalau misalnya Mau melakukan sesuatu yang salah Yang maksiat Maksiat Maksudnya ya Pada saat waktunya Sandaizuhur Abis sholat kita jadi gak jadi tuh Karena mikir ya Allah Malu lah gitu ya kan Ini Masya Allah Luar biasa ya Jadi salah satunya adalah Sholat ini bisa jadi Self reminder kita Untuk selalu berbuat baik Dan mencegah hal-hal yang buruk Ini Masya Allah luar biasa ya Masya Allah kita belum tau Nanti kemuliaannya keberapa tuh Nanti tuh Adanya di dalam sholat Umar makasih banyak Udah mampir kesini Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Boleh tanya-tanya juga Sama guru-guru kita nih Masya Allah nih Mudah-mudahan bermanfaat Tadi apa yang kita bicarakan Alhamdulillah Nah sekarang kita lanjut lagi bu Lanjut bu Lanjut langsung Kira-kira apa sih Kemuliaan yang ketiga Bagi orang yang memelihara sholatnya Yang ketiga adalah Titik-titik Dijelaskan oleh Ustazah Lulung Silahkan bunda Ijin Terima kasih Mohon izin Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Amma Badu alhamdulillah syukur kepada Allah Pagi-pagi ini kita bisa Menuntut ilmu Apalagi ngomongin tentang sholat Ngomongin sholat Hakikatnya lagi ngomongin diri sendiri Soalnya apalagi Mak-mak ya Huh Sholat teorinya doang Tapi pas praktek Masak tanggung Ya kan Lagi ngobrol Tanggung Weaan tanggung Tuh mak-mak ya Padahal kita gak tau Umurnya bagaimana Besok masih hidup Ape kagak Jamaah Kalau kita ngomongin masalah sholat Apa sih kemuliaan yang ketiga Moto aja Ape moto banget Kemuliaan yang ketiga adalah Didoakan oleh para malaikat Dijaga oleh para malaikat Tuh bu Dijagain kita bu Pemirsa islam itu indah Yang dicintai Allah Dirahmati Allah Jadi bagaimana Kemuliaan orang yang sholat ini Adalah orang-orang ini Dijaga oleh malaikat Jadi setiap sholatnya Setiap gerak-geriknya Dijaga oleh malaikat Bahkan didoakan Bahkan di Apa namanya bu Dipelihara Bismillahirrahmanirrahim Dalam sholat al-Isra Allah berfirman Inna qur'an al-fajriqa Nama shuda Sesungguhnya sholat subuh itu Disaksikan oleh para malaikat Kan sholat subuh doang Bu disaksikan oleh para malaikat Itu semua sholat Apalagi sholat subuh Jadi kalau yang namanya Kita subuh ya Jangan mau yang namanya Dikencingin tuh Telinganya sama Saiton Karena apa ketika dibangunin Kita gak mau bangun Berarti kita dikencingin sama Setan Na'uzubillahimin Ma'ubi ma'ubu Telinganya menjadi tempatnya Kencing setan Na'uzubillahimin Jadi percuma Kalau kita hidup Tanpa sholat Tadi al-usat udah berkata Bahwasannya Percuma punya rumah Kalau gak ada Tiangnya Benar gak Nah kalau kita hidup Tanpa sholat Ibarat kate nasyid Ingat gak Bu Salah satu nasyid Mengatakan apa Walaupun hidup Seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup Seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Dalam salah satu hadis Dari Abu Hurairah Rodolau Anhu Nabi bersabda Yang namanya malaikat itu Bergiliran Menjaga kita Pada saat Malaikat malam datang Ada pada saat Malaikat siang Juga datang Jadi para malaikat ini Bergiliran Jagain kita Bu Jadi jangan disangka Kalau kita itu gak dijagain Apalagi anak kita pergi sekolah Dia udah sholat Insya Allah dijaga Jadi gak usah khawatir Di rumah tinggal kita doain Ya Allah Anakku sedang ujian Anakku sedang ulangan Jagain Ya Allah Kan tadi udah sholat Karena apa Malaikat berkumpul Pada saat sholat asar Dan sholat Subuh Kemudian ditanya oleh Allah Faya sa'luna Ditanya Kaifah tarok tum ibadi Bagaimana keadaan hambaku Ketika engkau tinggalkan Maka mereka mengatakan Para malaikat Humi sholun Kami tinggalkan Tarok na'um Humi sholun Kami datang Mereka dalam keadaan sholat Ini subhanallah Malaikat itu ngejagain Loh Bu Senang banget ya Kalau ngejagain malaikat ya Insya Allah Kalian mau jadi Kita buruk Jadi gak jadi Insya Allah Semuanya akan dilindungi Oma malaikat Masya Allah Jazakilah khair Terima kasih banyak Bunda penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Pastinya buat semuanya Alhamdulillah Tadi apa Bu Yang ketiga Bu Dicintai Allah Yang pertama Tadi dicintai Allah Yang kedua apa Bu Badannya jadi sehat Yang ketiga Dijaga sama Malaikat Ini Masya Allah nih Buat di rumah Yang di rumah Yang penasaran Kira-kira apa sih Kelanjutannya Yang keempat Kelima Sampai dengan kesembilan Nih jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Yang mau curhat juga boleh Langsung aja telepon dari sekarang Ke 791-8770 untuk Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek Di 021-79187711 Insya Allah Nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita Di segmen yang ketiga Sebelumnya yuk kita nikmati sama-sama Ada sebuah penampilan luar biasa Dari teman-teman Nas Indonesia Silahkan teman-teman Nas Sesungguhnya amal hamba Yang pertama kali Akan dihisap Adalah solatnya Kemuliaan bagi orang Yang memelihara Semuanya Kemuliaan bagi orang Yang memelihara Solatnya Selamat menikmati Yang punya handphone Terima kasih